Dalam memperingati hari ulang tahun Korps Wanita TNI Angkatan Laut ke-59, Korps Wanita TNI Angkatan Laut menggelar ceramah motivasi yang dibuka secara langsung oleh wakil asisten personel kasal. Personel Dinas Penerangan Angkatan Laut menggelar kegiatan berupa game building untuk meningkatkan teamwork dalam rangka membangun kualitas sumber daya manusia personel dispenal yang berkualitas dalam melaksanakan tugas pokok. Ambil jambu dengan galah, Galahnya dipakai oleh Ibu Minah. Rabu menjadi hari yang cerah, kalah melihat senyumoh yang indah. Halo Nefizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kiva kembali menjumpai Anda dalam Nefinews edisi Rabu 15 Desember 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan bersinergi bersama pemerintah kota Balikpapan membantu sebanyak 25 warga brebes untuk kembali pulang ke Jawa Tengah. Lanal Balikpapan membantu memulangkan 25 orang pekerja yang berasal dari kota berbes Jawa Tengah kembali ke kampung halaman. Pemulangan warga ini bekerja sama dengan pemerintah kota Balikpapan dan DPRD Balikpapan dikarenakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian dengan perusahaan yang merekrut para pekerja tersebut. Kronologis kejadian bermula sebanyak 25 orang pekerja sebelumnya dijanjikan untuk bekerja menjadi penggali kabel. Namun saat sampai di Kutai Barat, ternyata lokasi penggalian tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan memiliki kondisi geografis yang lebih berat. Setelah dua hari bekerja, mereka memutuskan untuk berhenti bekerja dan memilih pulang ke daerah asal. Selama 10 hari, para pekerja ini menempuh perjalanan dari Kutai Barat menuju Balikpapan dengan cara berjalan kaki dan menumpang beberapa mobil atau truk yang lewat, kemudian meminta bantuan Bupati Tegal untuk mengakomodir kepulangan mereka. Dan Lanal Balikpapan menyampaikan bahwa Lanal Balikpapan bekerja sama dengan berbagai instansi termasuk paguyuban berbes Tegal Pemalang atau Bergalang, terketuk rasa kemanusiaannya sehingga bersama-sama bersinergi membantu warga yang terlantar di wilayah kerja kami. Hal ini sebagai salah satu bentuk operasi militer selain perang dalam wujud bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut Khususnya Lanal Balikpapan. Ke-25 pekerja tersebut selanjutnya dibulangkan dengan menggunakan kapal mutiara Perindo dengan tujuan Surabaya Provinsi Jawa Timur dan akan melanjutkan perjalanan menuju Jawa Tengah. Sebagai bentuk percepatan vaksinasi dan penanggulangan COVID-19, Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias melaksanakan serbuan vaksinasi maritim terhadap masyarakat dan pelajar di Pelabuhan Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan. Vaksinator dari Balai Pengobatan Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nias Selatan terus bergiat dalam percepatan vaksinasi dan penanggulangan COVID-19. Sasaran kegiatan vaksinasi kali ini adalah masyarakat maritim dan pelajar yang ada di Pelabuhan Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan. Acara vaksinasi tersebut dihadiri oleh Komandan Lanal Nias, Kolonel Laut Pelaut Antonius Hendro Prasetyo beserta Varkopimda setempat. Lanal Nias akan terus berupaya dan berkomitmen dalam menggalakan pemerataan vaksinasi terhadap masyarakat yang belum tersentuh vaksin, guna menciptakan herd immunity dalam mendukung serta menyukseskan program pemerintah untuk menghentikan laju pertumbuhan wabah COVID-19 serta meminimalisir meningkatnya angka kasus penderita. Kegiatan vaksinasi juga melibatkan tim vaksinator dari Balai Pengobatan Lanal Nias, Pidokus Polres Nias Selatan, Puskesmas Ono Lalu, Puskesmas Teluk Dalam, serta dapat memvaksin sebanyak 438 orang baik dosis 1 dan 2. Dalam rangka hari ulang tahun ke-59 Korps Wanita TNI Angkatan Laut tahun 2022, Korps Wanita TNI Angkatan Laut menggelar ceramah motivasi di sana sudah ada rekan saya Sersanfanya yang akan melaporkan langsung untuk Anda. Silakan Sersanfanya. Baik, terima kasih Kiva Yanevizen. Saat ini saya sedang berada di Datasemen Markas Besar TNI Angkatan Laut, Cilangkap Jakarta Timur, tepatnya di Gedung Auditorium, di mana pada hari ini dilaksanakan ceramah motivasi bagi Korps Wanita TNI Angkatan Laut, yang mana kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian acara. Dalam rangka menyebut hari ulang tahun Korps Wanita TNI Angkatan Laut ke-59, yang akan jatuh pada tanggal 5 Januari tahun 2022. Berikut liputan selengkapnya. Dalam memperingati hari ulang tahun Korps Wanita TNI Angkatan Laut ke-59, yang jatuh pada tanggal 5 Januari 2022 mendatang, Korps Wanita TNI Angkatan Laut menggelar ceramah motivasi yang dibuka secara langsung oleh Wakil Asisten Personel Kasal, Brigjen TNI Marinir Endang Taryo, di Auditorium Denmama Besal, Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam sambutannya, Wak Aspers Kasal menyampaikan bahwa peringatan menyambut hari ulang tahun Koal ini bukan hanya sebuah peringatan semata, namun jauh daripada itu menjadi sebuah refleksi bagi segenap personel Koal untuk semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai prajuri TNI. Lebih lanjut diharapkan Koal meningkatkan kecerdasan intelektual, spiritual dan kedewasaan berpikir, sehingga semakin mampu berkiprah menjadi lebih kreatif dan inovatif, serta dapat memberikan dedikasi terbaik kepada bangsa dan negara, khususnya TNI Angkatan Laut. Peringatan hari ulang tahun Koal yang bertema, Bersemangat Tangguh Wujudkan Indonesia Tumbuh Ini, juga dihadiri oleh Kepala Kelompok Staf Ahli Koarmada I, Laksamana Pertama TNI Tresnako Sumawati, serta Perwakilan Koal Wilayah Jakarta, secara langsung juga melalui jaringan virtual yang disaksikan oleh Koal seluruh Indonesia. Dalam rangka membangun kualitas sumber daya manusia personel dalam melaksanakan tugas pokok, personel Dinas Penerangan Angkatan Laut menggelar kegiatan berupa game building. Personel Dinas Penerangan Angkatan Laut menggelar kegiatan berupa game building untuk meningkatkan teamwork dalam rangka membangun kualitas sumber daya manusia personel dispenal yang berkualitas dalam melaksanakan tugas pokok. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kadis Penal, Laksamaten I, Julius Wijoyono di Taman Gedung B4 Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur. Menurut Kadis Penal, kegiatan ini sebagai salah satu sarana untuk membentuk kinerja personel lebih baik lagi. Game building ini identik dengan permainan-permainan yang dapat membangun kerjasama, kekompakan, kepemimpinan, kepercayaan diri, komunikasi efektif, dan lain-lain yang keseluruhannya untuk meningkatkan kualitas kerja tim dan teamwork. Dinamika pekerjaan di dispenal menuntut para personel untuk bekerja sama tim tidak bisa bekerja secara personal, karena hasil bersama tentunya lebih baik, lebih cepat, dan lebih maksimal dibanding dengan bekerja sendiri ujar Laksamaten I, Julius lebih lanjut. Game building yang dipandu langsung oleh Kadis Penal yakni membangun menara tinggi dengan media sedotan dan mencari potongan kertas di dalam rumput dengan menggunakan kertas warna-warni. Game building ini mendapat animo yang sangat baik dari seluruh personel dispenal yang diikuti oleh Sek Dispenal, Kolonel Laut-Pelaut Antonius Widio Utomo, Para Kasuk Dis, Perwira, Bintara, PNS, dan PHL Dispenal. Seluruh peserta seleksi calon pegawai negeri sipil melaksanakan tes samapta di lapangan Trisila Markas Besar TNI Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Seluruh peserta seleksi calon pegawai negeri sipil TNI Angkatan Laut melaksanakan tes samapta di lapangan Trisila Markas Besar TNI Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan tes kesegaran jasmani ini dipimpin oleh Kasuk Dis Binjas, Kolonel Laut Khusus Murianto, yang juga dihadiri oleh Kasuk Dis Persib, Kolonel Laut Khusus Nur Rahman, dengan didukung tim Garjas dan Kesehatan Den Mama Besal. Tes kesegaran jasmani meliputi samapta baterai A berupa lari sejauh 2.400 meter. Kegiatan tes kesemaptaan jasmani dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh kebugaran fisik para peserta CPNS, dan pelaksanaan kesemaptaan jasmani berjalan dengan aman, lancar, dan selamat. Selama kegiatan tes tetap melaksanakan protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarang. Yenevision informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Saya Kiva beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya Indonesia Maju. Jales Weva, Jaya Mahe. Justru di laut, kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax